Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya menimbulkan keributan saja? Kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang saya mengumumkan, jadi bahan keributan ini, tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya, itu kok yang dipakai kok. Jadi bukan yang dari si rekap gitu, tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolahan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, ya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU, saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika si rekap mulai diributkan tanggal 15, tadi betul mulai ribut itu tanggal 15 ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah tidak semangat itu, sudah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya, sudah lima tahun yang lalu, sudah usia sudah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track itu apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12 ribu, kesalahan di 12 ribu TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya terdistribusi, tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi dari ada yang naik, ada yang turun itu, tidak bisa saya mengatakan bahwa disitu ada algoritma atau ada json script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik, di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu hanya ingin tahu saja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.